oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini kami pada hari Senin melaksanakan upacara bendera di mana pada tanggal 22 April 2004 kebetulan yang bertugas adalah kelas 5 ya kelas 5B kemudian untuk petugas-petugasnya disini ada beberapa nama di mana pemimpin upacara dapat pasap luario dan atur upacara ada ke final tamis ya kemudian ada ke pemimpin barisan mimpin barisan ada tiga ada tiga apa Adam kemudian ada Ezra kita kemudian ada satu pasca pacara kali ini dipimpin oleh putra pemimpin di mana pembina upacar dilaksanakan dilakukan oleh bapak ala sekolah Bapak Agus Bapak Agus Wardi diberikan banyak sekali tentang bersihkan tentang kesehatan tentang kedisiplinan tentang belajar yang baik tentang kelas 6 yang sudah mendekati ujian dan tentang upacara yang kedepan agar lebih baik-baik kemudian pengibar bendera disini ada tiga di mana laki-laki semua disini kita sebutkan yaitu ada ada rafa'al dan ada hilang hilang kemudian ada kusti ya disini sebagai Pancasila itu adalah juni baca doa ada wais kemudian janji siswa ada kalisa janji siswa ada ini rahma ya kemudian dirijin kalisa ya pada saat kita melaksanakan upacara diiringi lagu indonesia rayanya dengan koordinator musik korsik ya itu dari kelas 5 ya sangat bagus dinyanyikan dengan dua dua lagu lagu wajib yang pertama indonesia raya yang dua itu ke mohon ikan cipta di mana dibantu oleh kami ya sebagai pemandu pembimbing korsik ya kemudian untuk yang bapak ibu guru lain disini mengikuti upacara dengan tertip semua siswa mengikuti upacara dengan tertip dengan baik dan disiplin cuaca sangat cerah sehingga beberapa menit kemudian saat kami melaksana upacara sehingga sinar matahari mulai mencari ya beberapa siswa yang ada di bagian timur ya ya jadi pacara ini bertepatan juga dengan hari sebelumnya itu 20 April hari kita kartini ya Alhamdulillah kita bisa mendengarkan beberapa penjelasan sejarah jasa-jasa dari kita kartini yang berjuang demi emansipasi wanita ya pada saat upacara Alhamdulillah siswa semua dalam kondisi sehat dalam kondisi prima kemudian ada beberapa hak siswa yang memang sedang sakit ya tapi Alhamdulillah semua bisa teratasi dengan baik dengan bagus di sini kami eh sedikit trouble di kendala mic tapi dapat diatasi juga Alhamdulillah kemudian tak lupa kami pada saat upacara tanggal 22 April kami menyanyikan lagu wajib nasional yaitu lagu kita kartini semua kegiatan upacara dari awal sampai akhir berjalan dengan baik dan lancar ya ya kemudian ya beberapa siswa sebagai dokter kecil dimana di sini terlihat aska ada yuen ya dan ada siswa-siswa lainnya hebat sekali kemudian pada saat kita melaksanakan upacara mungkin ada beberapa poin-poin yang disampaikan oleh kepala sekolah hampir semua buruk ya bukan semua hampir semua tapi semua buruk Alhamdulillah kita ikut membantu ikut saling kerjasama saling bersinergi sehingga upacara bisa berjalan dengan baik dan lancar ya hanya beberapa saat kita melaksanakan upacara mungkin ada beberapa poin-poin yang disampaikan oleh kepala sekolah bagaimana agar ke depan upacara itu dilaksanakan supaya lebih baik di sini kita semua terlihat ya menyebabkan memang upacara dengan tertib ya banyak saja yang perlu kita siapkan adalah yaitu kita ke depan memang menjadi siswa menjadi lebih mandiri ya jadi berani tampil ke depan sebagai apapun itu ya baik itu petugas pemimpin baik MC oh ya MC nya di sini Feby ya jadi semua siswa di sini kita trolling semua siswa di SD Bank K5 itu sebagai petugas petugas jadi nggak ada yang dia hanya dari awal sampai akhir dia sebagai pemimpin jadi semua di di trolling di sini tak mahasiswa kebahagiaan sebagai petugas-petugas yang pin di sini ada yang MC ada yang baca doa baca untang-untang janji siswa dan apapun tugas yang dilaksanakan pada saat upacara gitu ya jadi semua siswa Alhamdulillah mau ya diberikan tanggung jawab sebagai petugas atau sebagai peserta yang mungkin cukup berdiri dan berbaris rapi Alhamdulillah Alhamdulillah saya ucapkan semoga ke depan upacara semakin lebih baik lagi semakin lancar dan siswa peserta baik petugas peserta semua dalam kondisi sehat sehingga apa yang disampaikan oleh bapak pimpinah baik ibu baik papaku semua bisa di dilaksanakan sebaik-baiknya saja ya yang dan sudah pak guru sampaikan terima kasih sudah jangan lupa video ini di like, subscribe komen terima kasih banyak pak guru doakan semoga semua siswa SD Bangka 5 semua siswa orang tua atau siapapun yang menonton video ini mudah-mudahan anak bapak ibu secita-citanya dapat tercapai dan sehat selalu, sukses selalu amin, amin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh